Pemirsa kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu sempat menunggak dalam hal membayar pajak kendaraan dinas. Namun seiring berjalan waktu, kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten berangsur mulai dibayarkan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Pangjung Cepung Barat, Teddy Pribadi. Beberapa waktu lalu, ratusan kendaraan dinas milik pemerintah menunggak membayar pajak. Namun hingga saat ini, kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten, baik jenis roda 2 dan roda 4, mulai dibayarkan oleh pemerintah kabupaten melalui OPD terkait. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Pangjung Cepung Barat, Teddy Pribadi. Menurutnya, meski belum maksimal dibayarkan, guna meningkatkan PAD dari pembayaran kendaraan dinas yang mana berdasarkan data, terdapat 122 unit kendaraan dinas roda 4 dan 410 unit kendaraan dinas roda 2. Jumlah kendaraan tersebut merupakan jumlah kendaraan dinas yang telah membayar pajak, yang sebelumnya sempat menunggak dengan total pembayaran kendaraan dinas yang diterima UPTD Samsat sebesar Rp171 juta. Setiap tahunnya, pihak UPTD Samsat Tangjung Cepung Barat masih menemukan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten yang menunggak membayar pajak, dan rata-rata didominasi oleh kendaraan dinas roda 2. Jadi, Alhamdulillah, untuk kendaraan dinas PEMTA 2 dan Pada Barat, itu yang kami lihat dari data, yang sudah membayar untuk roda 4 sebanyak 122 unit, untuk roda 2-nya ada 410 unit, dengan total uangnya Rp171 jutaan. Jadi, Alhamdulillah, memang masih banyak kendaraan-kendaraan dinas di PEMDA Kabupaten Tanjabara ini yang belum bayar. Dalam Dula, sudah ada mereka membayar pajak kendaraan motor. Namun, memang banyak kendaraan PEMDA ini yang belum bayar juga dengan kendala-kendala yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Sekda, Mungkin kendaraan yang rusak parah, masih rusak parah, terus kendaraan yang belum dihapus, yang sudah dilelam, tapi belum dilaporkan. Teddy berharap pada tahun yang akan datang tidak terjadi kembali tunggakan, terkhusus kendaraan dinas milik PEMKAP. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.